Guna memberikan pemahaman kepada mahasiswa, Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan melaksanakan Gebiar Manasik Haji yang bertempat di Asrama Haji Sumatera Selatan pada Sabtu 7 Maret 2020. Peserta Manasik Haji sendiri merupakan mahasiswa semester 4 dan 6 dari 10 program studi yang ada di Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan. Kepala Laboratorium Keagamaan Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan menyampaikan bahwa kegiatan Manasik Haji ini merupakan program tahun ketiga, di mana tahun pertama dilaksanakan oleh mahasiswa angkatan 2015, tahun kedua dilaksanakan oleh mahasiswa angkatan 2016, dan tahun ketiga dilaksanakan oleh mahasiswa angkatan 2017 dan 2018. Program kerja bidang pratikum ibadah kemasyarakatan ini merupakan program kerja yang tahun ketiga. Tahun pertama itu mahasiswa angkatan 2015, tahun kedua mahasiswa angkatan 2016, dan tahun ketiga tahun 2020 ini mahasiswa angkatan 2017 dan 2018. Harapan kami, sebagaimana yang kita ketahui, di sekolah, baik itu sekolah madrasa maupun sekolah umum, ini ada materi Manasik Haji, baik dari tingkat TK maupun ke Keguruan Tinggi. Dengan adanya pengalaman Manasik Haji di FITK Winraden Pata Palembang ini, kita harapkan mereka itu bisa menjadi pembimbing Manasik Haji bagi anak-anaknya atau bagi siswa-siswanya, khususnya untuk dirinya sendiri, ketika mereka akan melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji. Wakil Dekan Satu menyampaikan, dilaksanakannya Manasik Haji ini untuk menunjang akreditasi fakultas, di mana akreditasi itu melibatkan seluruh mahasiswa dan seluruh dosen, karena Laboratorium Keagamaan merupakan unit akademik. Sangat berpengaruh secara signifikan, karena Laboratorium Keagamaan merupakan unit akademik yang sangat membantu ketika asesor datang untuk visitasi akreditasi. Ada beberapa standar yang dihukum secara maksimal oleh kegiatan kegiatan Laboratorium Keagamaan, salah satunya oleh kegiatan Manasik Haji ini yang pertama itu adalah standar tiga, standar kemahasiswaan, di mana mahasiswa itu memiliki keterampilan, kealian, dan prestasi. Kemudian standar empat itu adalah standar sumber daya manusia, dosen dan negara pendidikan, di mana kita lihat tadi dosen dan negara pendidikan mengabdikan dirinya kepada mahasiswa dan masyarakat untuk memandu acara Manasik Haji hari ini, di mana akreditasi itu semuanya melibatkan mahasiswa dalam kegiatan keredarna, baik pendidikan, pengajaran, penelitian, maupun pengabdian. Nah kemudian di standar lima, standar lima itu adalah standar pembelajaran dan suasana akademik. Di sini terjadi interaksi pembelajaran di luar kelas dari dosen dan mahasiswa yang ada, dari dosen-dosen langsung, kemudian mahasiswa yang mengikuti pelatihan. Kemudian standar terakhir adalah standar tujuh, standar tujuh adalah pengabdian dan pelatihan. Nah di sini dosen-dosen yang ada di Fakultasi Menterbiaya dan Keguruan, baik yang terkenal di sepuluh prodi kita, maik prodi keagamaan, ada lima prodi keagamaan di Fakultasi Menterbiaya dan Keguruan, yang pertama adalah pendidikan agama Islam, kemudian pendidikan bahasa Arab, pendidikan guru madrasa iqtidaya, kemudian manajemen pendidikan Islam, kemudian pendidikan Islam anak usia dini. Itu adalah lima prodi keagamaan, kemudian lima prodi umumnya, itu prodi pendidikan bahasa Inggris, prodi pendidikan matematika, prodi pendidikan biologi, prodi pendidikan kimia, dan prodi pendidikan fisika. Nah tidak hanya lima prodi ini yang aktif berkegiatan di labur keagamaan, tetapi di lima prodi umumnya itu juga. Malahan di periode takpis yang kemarin ya, sudah takpis ada mahasiswa prodi-prodi umum yang memiliki hafalan 30 jurus, yaitu dari prodi pendidikan. Jadi memang ke depannya kegiatan ini akan lebih dimaksimalkan lagi, agar bisa men-support dan menghukum proses akreditasi dengan lebih maksimal lagi. Karena kita akan mengambil poin maksimal di standar-standar 3, 4, 5, dan 7 yang sudah kami sedangkan. Ketua pelaksana menyampaikan bahwa kegiatan ini sudah dipersiapkan sejak bulan Februari lalu, baik itu dari peserta, fasilitas, dan juga waktu pelaksanaan. Hal yang paling menarik ya menurut saya selalu ketua pelaksana ini, yang mana ini pengalaman. Karena kalau kita kebanyakan di sekolah itu hanya belajar materi tentang haji, bagaimana haji, tapi di sini kita belajar langsung. Karena kadang api kita belajar dengan sejarah materi, dan terakhir itu kadang sedikit berbeda apa. Jadi di sini, walaupun ini hanya sekedar simulasi praktek langsung gitu, tapi ini pengalaman gitu. Ternyata seperti ini rasanya tawa, dan lain sebagainya. Dan ini sangat menyentuh ya bagi mereka yang benar-benar busuk. Oke, untuk persiapan itu ya banyak ya. Kalau mau dibilang semua itu banyak. Tapi yang pastinya untuk persiapan ini, yang paling sangat penting ya pasti yang peserta atau barisannya. Karena persiapan mencari peserta itu yang saya pikir yang sangat penting kalau ada peserta kegiatan jalan-jalan. Kalau untuk persiapan itu, yang berarti ada pelengkapan seperti keawatan, keamanan asibari, keamanan dan sebagainya, dan komunikasi kepada asrama haji, itu sangat penting untuk persiapan itu. Kalau waktu yang kami gunakan untuk kegiatan ini, terus jatuh sejak bulan dua. Sejak bulan dua, di kedua hari itu sudah mulai bergerak baik administrasi, maupun komunikasi kepada asrama. Saya luar biasa mencari Allah banyak sekali pengalaman teman-teman yang bisa kami rasakan dalam pelaksanaan mahasiswa haji ini sendiri kan. Di mana mungkin banyak mahasiswa-mahasiswa yang sudah semester pertama, terutama teman-teman adik kunikat yang cukup ini ada semester empat, pengalamannya itu cukup banyak pengalaman pertama kali, jadi selalu luar biasa seperti itu pengalaman pertamanya. Jadi pengenalan tentang kegiatan nanti tokos berhaji itu seperti apa, seperti itu, sangat berkesan. Menariknya, banyak kesalahan yang menarik mungkin ya dari komunikasi antar teman, membicarakan bagaimana nantinya ketika kita ditakdirkan ke murka gitu kan, berangkat kaji, kita ketemu lagi bisa jadi seperti itu. Sugiarti, Hoyer, dan Erika melaporkan untuk Rafa TV.